Pertama, gizi bagi ibu hamil dan penyandang stunting berupa sembako di desa Citerb, kejamatan Dayakolot, Kabupaten Badung, dinarasikan tidak boleh dibawa pulang dan ditarik kembali oleh kader PKK desa, usai didokumentasikan. Setelah ramai diperbincangkan, diketahui bahwa hal tersebut merupakan kekeliruan dari pihak pembuat konten. Inilah rekaman video matir berdurasi 30 detik yang merekam detik-detik seorang ibu paruh baya penerima bantuan gizi untuk ibu hamil dan penyandang stunting berupa sembako. Dalam rekaman tersebut, usai difoto bersama sembakonya dan hendak memasukkan telur ke dalam kantong kresek. Sembako itu justru diambil kembali oleh panitia yang merupakan kader PKK desa. Sontak aksi yang direkam dinarasikan bahwa telurnya tidak boleh dibawa pulang tersebut pun menjadi bahan perbincangan netizen lantaran diposting dan viral di media sosial Instagram dan TikTok. Kegiatan penyaluran bantuan tersebut dilakukan oleh pihak desa Citerb pada Jumat pekan lalu. Setelah ditelusuri, ternyata video viral tersebut merupakan kekeliruan dari pembuat konten dan tidak terbukti kebenarannya. Untuk meluruskan berita yang beredar, sang pembuat konten akhirnya memenuhi panggilan desa Citerb untuk mengklarifikasi hal tersebut dan meminta maaf kepada pihak desa, kader PKK dan netizen media sosial. Sekdes Citerb, Om Rohmana, mengatakan sembako bantuan stunting bagi masyarakat berupa telur yang ditarik kembali oleh kader PKK tersebut sebetulnya sudah dibagikan pada bulan Agustus yang dilipat gandakan. Proses pengambilan foto penerima bantuan bersama dengan sembakonya tersebut merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban laporan kepada pemerintah yang lebih tinggi. Itu kami mengetahui ada postingan dari sosial media, baik TikTok maupun dari IG. Tadi malam, Bapak Kepala Desa langsung turun dan mendatangi rumah yang bersakutan dan akhirnya terjadi dialog dan klarifikasi terkait hal itu. Mungkin tadi juga disampaikan oleh pemosting ya, bahwa itu ada ketidaktahuan dan kesalahpahaman terkait bantuan yang diterima oleh penerima manfaat tersebut. Memang penyalurannya seberapa? Penyaluran itu merupakan bantuan untuk gizi ibu hamil dan balita. Dan itu memang bisa lukannya dua kali. Kebutuhan pada saat penyalurannya pertama terjadi dropping yang double. Akhirnya kami ambil sikap dan ambil kebijakan dan disetujui oleh para kader yang membantu menyalurkan bantuan tersebut, itu yang buat tahapnya diawalkan menjadi satu tahap. Pada akhirnya ternyata ada kesalahpahaman bahwa ada kekurangan dari salah satu bantuan yaitu berupa telur padahal sudah disalurkan di awal tahap pertama sepertinya. Terus kan enggak ada kegiatan apa-apa selain jaga anak karena anaknya tidur, suka iseng-iseng aja gitu kan main kape gitu ya. Terus sudah kayak gitu, mungkin saya juga ada kesalahpahaman karena di bulan Agustus kemarin emang saya menerima bantuan paketnya lengkap. Ada susu, ada telur, sama ada biskuitnya. Nah setelah itu selang dari seminggu memang dikasih telur lagi. Saya kira paketan yang bulan Agustus telurnya dua, ternyata yang bulan Agustus yang telurnya yang setelah selang seminggu itu seharusnya ada di bulan Oktober. Nah yang bulan Oktober kan dikiranya enggak ada telur, ternyata yang bulan Agustus itu harusnya ke bulan Oktober seperti gitu. Dengan adanya peristiwa tersebut diharapkan bisa lebih bijak dalam menggunakan gawai dalam bermedia sosial. Terutama dalam menyebarkan informasi agar berita-berita yang belum diketahui secara pasti kebenerannya atau hoax tidak beredar luas dan menjadi kegaduhan di masyarakat.